Intro Boten Incik Niko, Perintah Kabupaten Temanggung, Bade Nyirahaken, Santunan Kematian, Bumateng, Masyarakat Botenem, Kecamatan, Incik Niko Tretek, Ponopoyo, Candi Loto, Benjen Jumo, Katirjo. Menikah Santunan Kematian, Ikan tertunda pembayarannya sejak bulan Desember. Pancangan mulus mengajukan di bulan Desember, tetapi karena waktu itu duit ini pun tak, itu akhir tahun, jadi jadikan Pembang, ini ceritanya, nah saat ini sejak dibayar ke. Nah tiba-tiba kerantan ini menumpuk hutangnya, masyarakat ini dikumpulnya, bayarnya sama-sama. Tadi, buat gunanya itu potongan, buat gunanya itu segilang di dalam, ini kabeh butuh sejumlah 1.500.000, hari ini di 6 pecawatan kepada 109 orang. Sekabupaten Temanggung total yang terhutang kemarin, yang tidak bisa dibayarkan di akhir tahun, itu ada 115 orang dari 2.000 menerima santunan kematian. Alhamdulillah hari ini, kita semua bisa berkumpul, ini adalah program yang kita laksanakan mulai tahun 2019. Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung, tetapi hanya masyarakat yang namanya masuk dalam daftar kemiskinan daerah atau DKD. Sebab santunan kematian seperti ini, kalau diberikan kepada setiap penduduk, itu malah jadi tidak adil. Kalau yang kaya juga diberi santunan kematian, semuanya sama dengan yang tidak mampu, justru menjadi tidak adil. Makanya ini penerimanya dipilang-pilang. Ini yang sugi buat tepi kato, kita bu, setuju tak? Kapan? 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 Bapak, selamat selam 7.5 Bapak, Ebu Seseorang Ibu Seseorang Ibu Seseorang Ibu Ebu Seseorang Nanti di luar Mungkin hujan Ibu Seseorang Ibu Seseorang Bapak, Ibu Seseorang selamat menikmati kecamatan, ada 6 kecamatan yang kita salurkan bantuan santuan kematian kecamatan Pretep, Sandi Roto, Bejen, Jumo, Madirjo, dan Wonoboyo di tahun 2020 awal ini kita ada 374 orang pemohon di 2019 Desember itu kita masih punya hatang ada 115 orang dan di tahun 2020 ini kita salurkan sekalian karena anggarannya harus menunggu di tahun 2020 karena di tahun 2019 anggaran yang tersedia untuk bantuan santuan kematian itu habis persalatannya mudah itu hanya surat kematian kemudian surat keterangan dari lurah selesai bawa ke dinas sosial langsung yang akan kita berikan data kemiskinan daerah atau DKD kalau tidak masuk dalam DKD mereka tidak akan bisa kita layan memang kemarin ada beberapa yang ternyata memang belum masuk di data kemiskinan daerah dan di tahun 2020 ini kita juga sedang verifikasi dan validasi data kemiskinan ini supaya benar-benar nanti data kemiskinan itu tempat sasaran, tempat manfaat dan ini bagi mereka yang membutuhkan ini bisa kita layan selamat menikmati